Kalian jangan melawan TIJ Bahar Kalian gak ada apa-apanya Ya Apalagi kalian suruh-suruh budak-budak kalian yang ada di Aceh Gak ada apa-apanya, bocil-bocil kebanyakan Kalau misalnya saya jahat Bahar Itu komplotan kau di Aceh sekali gulung Sekali digulung Tantang begini, tantang begitu Kalau dijumpai Itu kan cuman Ini aja Bang Buat nyari viewer Bang Nyari subscriber Bang Rambut abang asli Awalnya gas Ngegas Begini, begitu, begini, begitu Saya akan datangi Begitu datang Masya Allah abangku Gimana sehat Bang Rambut abang asli Kayak mereka kan begini TG Kalau di sosmed lu Begini, begitu Kalau ketemu langsung Mewek Donei syatana air peta Pusaka abadinan jaya Pahami ajaran Alat haliban terus masuk keluar warung Itu menghina pakaian-pakaian mujahid Menghina agama kita sendiri Bagaimana orang dulu mau melaksanakan sebuah acara gitu Ya bermusyawarah Ya bermusyawarah Kita ini satu kampung, satu kecamatan misalnya Kita mengundang ustadz sono, mengundang dengku sana, mengundang kiai sono Untuk pelaksanaan acara maulis segala macam kan di desa itu Patungan misalnya Gak seperti itu Masuk keluar warung Mersahkan Memalukan agama kita Seolah-olah agama kita itu sebagai agama pengemis Nah sekarang kan banyak dijual Cosplay-cosplay militer Ataupun seragam-seragam taktis ya TIJ mengatakan Masalah ini kenapa justru banyak ulama Yang membela mereka Ya seperti itu namanya juga ulama Ya tugas ulama yang mendamaikan Mendiamkan Bukan memanas-manasikan gitu Mahalu sekali Udah pake gagah, pake rompi, pake loreng Buat ngemis Kemudian komplain saya pake loreng disini Ini loreng kebanggaan saya Ayo Terutama anak-anak Aceh Ini datang kah siapa Subahar datang kelangsa waktu itu Kita datang berbutangan dia Siapa dia? Udah kayak ulama besar datang Udah kayak abu-abu datang Itu dia bukan abu-abu dia tuh Gakak jelas Kalau kagak tau siapa dia Ini yang di Aceh Tanya sama TIJ Biar gue jelasin Siapa dia? Benalu kayak gitu Dieluk-elukan kayak ulama Oh TIJ itu Habaib itu udah dari jaman dulu Kapan viralnya? Kapan? Dulu gue kagak lihat Seperti itu Gue udah pernah ke Tanah Jawa 97 Gak ada seperti itu Kesalahannya dimana? Waktu itu orang kita sangat menghormati zuriyah Sangat menghormati kiai yang ulama Kalau di Aceh tingku siapapun Siapapun yang datang apalagi zuriyah itu dijamu Dikasih amplop waktu pulang Karena keenakan seperti itu Akhirnya ya minta Awalnya gak minta Orang gak tau pas datang Berjenggot Pake pakaian syarai Dijamu dengan baik Diperlakukan dengan baik Oleh orang lokal Emang makanya itu kearifan lokal Menjamu tamu itu Memuliakan tamu Itu sudah ada sejak dahulu Kita turun temurun Jadi ketika dijamu seperti itu Dikasih amplop waktu pulang Dikasih ayam bebek entok Akhirnya kebiasaan Keenakan Ya terus minta-minta Gak dikasih Gak ada wasyafaat Udah mulai ngancam Gak dikasih Gak cinta terhadap anak cucu Rasulullah Padahal kita tahu Kita diajarkan Mohon maaf Mungkin di tempat kalian juga sama Di tempat saya diajarkan Orang yang Tersambung nasabnya Kepada Rasulullah Tidak boleh Menerima zakat Tidak dibolehkan Menerima Sedekah Apalagi meminta Tidak boleh Mengemis Ini Gaya selangit Naik mobil mewah Giliran mau Buat pondok Harus minta sedekah Si Bahardo Si Bahardo Bahar Orang Kalau masih minta Sumbangan Nama orang Malu Dek Malu kakak Ini Dua hektare Tanah belum ada sih Anak belum punya uang Iya belum punya uang Habis itu Pamer ini Pamer itu Udah kayak berhalal Kalian butuh sajen Dulu Universitas yang ada di tempat tinggal saya Universitas swasta Namanya Al-Muslim Itu dibangun Bukan dari minta-minta Bukan dari minta-minta sana sini Mereka membuat sebuah forum Dari itu Mereka saling patungan Pertama dibangun itu Tiangnya dari Bambu Kemudian sekarang sudah jadi Universitas Termasuk ada pondok di dalamnya Oh ada orang ngasih ya silahkan Ada sumbangan dari orang ini Itu ada yang ingin mewakafkan Silahkan Oh kita mau Mau buat ini ada tanah ini Belum bisa dibebas Boleh Gak apa-apa Tapi kalau untuk buat istana pribadi Untuk melihara Preman di dalamnya Untuk menjadikan sebagai Tempat kita Jadikan sebagai Kandangnya binatang peliharaan Malu dong Untuk bermewahan Dengan sumbangan orang Kalian selalu teriak Koruptor 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 Sementara kalian Kalian sering menyunat itu Sumbangan Bukan kami tidak tahu Kami tahu Cuman ya Kami gak punya hak Untuk mengaudit kalian Cuman seperti ini doang Kami ngomong begini Kalian jangan melawan TIJ bahar Kalian gak ada apa-apanya Ya Apalagi kalian suruh-suruh Kudak-kudak kalian Yang ada di Aceh Gak ada apa-apanya Bocil-bocil kebanyakan Kalau misalnya Saya jahat bahar Itu komplotan kau di Aceh Sekali gulung Sekali digulung Tugas ulama Misalnya dulu gini Ada banyak sekali Gerombolan oknum penipu Kalau penipu Bukan oknum lah Semua yang mengatasnamakan Orang sakti Mengatasnamakan Ini itu Mengatasnamakan wali Ya segala macam Kenapa Ulama tidak bertindak Karena itu adalah tugas kita Ngapain kita belajar Bertahun-tahun Sama ulama Sedangkan hal yang demikian pun Kita tidak berani Untuk melawannya Bertahun-tahun kita ditipu Oleh dukun dengan Benda-benda klenik Yang tidak jelas Ya gak Ada yang berani melawan Bahkan orang yang Mengaku habaib ini Malah melakukan perdukunan Ujar Tij Tantang begini Tantang begitu Kalau dijumpai Itu kan cuman Ini aja bang Buat nyari viewer bang Nyari subscriber bang Rambut abang asli Awalnya gas Ngegas Begini 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 Begitu Saya akan datangi Begitu datang Masya Allah Abangku Gimana Sehat bang Rambut abang asli Ini bukan hal yang baru Bagi Tij Dulu Waktu melawan dukun ini Pernah dikirim juga Ketua Badan Anti-teror FPI Yang ada di Malang Namanya Andre Dikirim oleh dukun Kirim oleh dukun Untuk menjenakkan Tij Mereka datang Satu mobil Hah Oh bagus sekali Ngomongnya Kirain mau ditelan Tij Gaya mereka kan begini Tij Kalau di sosmed lu Begini Begitu Kalau ketemu langsung Mewek Gue udah banyak ketemu Sama orang-orang ini Bahkan Sama si Umar Si Kumar itu Ereking Lampung itu Sama si Alwi Bertiga sama pengacara Didampingi oleh Dua orang polisi Gue di Borgol Sudara Borgol Gak sekali si Kumar Ayo kita duel Gue di Borgol Buka pak Borgolnya duel Karena di kantor polisi Hah Gue ngehargai Dua orang ketugas Itu model orang begini Model si Kumar Model gerombolan inilah Kalau dipegangin Dia lagi berantem nih Dipegangin Lepaskan saya Lepaskan saya Jangan dipisahin Begitu dilepas Gak berani Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Lepaskan saya Lepaskan saya Terima kasih.